Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali Udah lama banget ya Aku gak update video masak-masakan Hari ini untuk video pertama Buat mengawali tahun ini Aku bikin video lagi Aku mau bikin sambal tumpang Tapi versi yang direbus ya bumbunya Bahan-bahan yang harus disiapkan Yang pertama pastinya ada tempe busuknya Ini aku pakai yang ada di bungkus daun Dan juga di bungkus plastik tempenya ya Kemudian ada gula, garam dan juga penyedap Aku pakai santan instan Kemudian bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah Ini ada bawang merah Kemudian lengkuas dan juga daun jeruk ya Oh iya satu lagi ketinggalan Jangan lupa kasih kencur Langkah pertama kita akan merebus terlebih dahulu tempe busuknya Kita masukkan semuanya Kemudian aku juga mau merebus semua bumbu tadi ya Aku pisahin sengaja untuk merebusnya Ini setelah beberapa menit aku merebus Akan keluar busanya seperti ini Kalian bisa angkat busanya dibuang aja Gak masalah Ini aku merebusnya sekitar 15 menit Ini untuk bumbunya sudah matang ya Kemudian akan aku haluskan Ini akan aku blender Aku tambahkan hancur Sebenarnya hancurnya sesuai selera ya Inginnya lebih banyak atau lebih sedikit Untuk tempe busuknya Ini kan sudah matang ya Kemudian ini aku hancurkan Aku hancurkannya seperti ini saja Agar teksturnya masih terasa gitu Jadi aku tidak suka yang terlalu halus memang Tapi kalau kalian suka yang lebih halus Silahkan bisa diulat ya Ini aku kasih daun jeruk dan juga lengkuas Sudah aku geprek ya Kemudian aku tambahkan bumbu halusnya yang sudah aku blender Kita aduk merata Kita tambahkan untuk bumbunya Gula, garam dan juga penyedap Lanjut kita tunggu sampai dia mendidih dan juga airnya surut ya Lanjut kita berikan santan instan Aku pakai satu bungkus ini semuanya ya Tuh teksturnya masih kelihatan ya tempenya ya Jadi dia tidak terlalu halus Oke kalau airnya sudah surut Kemudian sudah mendidih seperti ini Sudah matang Ini dia sambal tumpang Dengan versi bumbu rebus A la dengn Yuk siapkan nasi hangat dan juga gerubuknya Mantap bener Selamat mencoba di rumah Semoga resepnya bermanfaat Dan juga bisa memberikan inspirasi untuk menu sehat keluarga di rumah Selamat mencoba See you on next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa